Intro Intro Oke, what's up Squadron? Jorpluck speaking Gue main thank you buat Abun sama Valen Udah dateng, nge-support gue Akhirnya gue bisa bikin collection video Nama gue George Arias Juga dikenal sebagai Sneakerspluck ID Gue hari ini mau bikin video Top 15 Jujur, pas Abun sama Valen kesini Gue agak tau Top 15 nya tuh diurutnya bagaimana Jadi setup yang kita lagi bikin ini adalah Collection-collection gue yang 20, Top 30, Top 15 gue taruh aja Dan setelah kita berikut video Baru gue decide, sebenernya tuh Top 15 nya apa aja sih Soalnya jujur aja, gue suka pakaian gue Tapi tergantung dari mood sama kondisi Jadi, nomor 15 Mungkin gue harus pakaian Pakaian yang paling terlihat Menurut gue ini Cyber Monday Ini sangat-sangat Hitam, putih, itu aja Dan materialnya tebal Mungkin mereka pakaian sangat-sangat di sini Air Max 90 OG Infrared, retro, tapi colorwaynya OG Ketika lu putih ini Lu bisa pake celana pendek kek Carna panjang kek Lu mau pake celana dalam doang kek Atau apa kek Pokoknya ini You can go with anything on this one This is crazy Ini legendary juga Dari one of the thinkers Desainernya punya Masterpiece ya 13 Gue recently baru belajar Yang namanya ASICS Jadi gue taruh beberapa ASICS disini Banyak actually yang bagus banget Soalnya barangnya begini bro Gak restock Gak retro Material bagus Dia comfortable banget Sesetengah yang gue makin lama Makin tua itu Makin appreciate ya Comfort Tadinya lu liat kebanyakan Jordan Air Force 1 Gara-gara i don't really care about comfort Tapi sekarang udah umur 12 Nah Ini buat kebanyakan orang Mungkin bakal jadi top 5 Top 3 Top 2 The thing is Gue orangnya rada Bogell-bogell gitu ya Jadi gue kalo misal Pake Jordan 11 itu Umur-umur sekarang tuh Rada Kayaknya gue kalo pake outfit And Jordan 11 tuh Rada kurang matching But it's still a legendary OG shoes I appreciate this And I grew up Rada kurang matching shoes And it also looked good on feet Sebenernya It's just not really my style nowadays Untuk yang ke-11 I have to go with Outer Boost I think 2016 itu 2015 kan 2015 tuh udah the year of boost Gue punya banyak Some sort of like boost Gue coba NMD Kalo gak suka gue jual Easy Gue coba outfit Gue gak suka Gue jual But there's only some boost Yang stick with me Number one Is this And also this one I think Gue udah pake ini sekitar 100 kali kali Ya kan Kerja kek Main tenis kek Nge-gym kek Whatever it's still And then kalo misalnya gue mau ke gereja Obviously I can't wear the dirty shoe Then I go with the This goes with anything Like jeans Kaos Just everything simple Nah sekarang kita udah masuk ke top 10 Top 10 Then I'm gonna go back with the Jays White Semen Sebelumnya White Semen itu dirilis Sebelum yang ini kan 2016 ya Sebelum yang ini tuh dirilis Soal 2012 2012 2012 They don't really Execute the shoe very well Retro-nya Semennya jelek Jordan lagi udah gitu Materialnya lebih whack Now I think Meskipun ini retro again Di tahun 2016 Dan cuma 4 tahun Retro-nya dari yang 2012 I think They execute this very well Orang-orang udah kangen lah Sama White Semen part And shout out buat Mike The Compass Youtuber juga yang dari Amerik Untuk dia This is the cleanest shoe Of all time And I kinda Sometimes I kinda have to agree One of the best white shoes of all time Ke nomor 9 Gua mau balik lagi ke E6 Kalo misalnya tadi gua cuma introduce Satu E6 Yang istilahnya biasa lah ya Gua mau introduce Yang lebih bagusnya lagi This is from the person Who I appreciate E6 Namanya Arwani Vaik Arwani Vaik itu Yang punya toko di Amerik Namanya Keith Some say Dia yang revive The whole E6 brand Karena E6 itu sebenernya kan Onitsuka Tiger dari Jepang And then dia masuk ke Amerik itu pake nama E6 Nah 5 tahun lalu Si Ronnie Vaik ini Dikasih owner buat Didesign Barangnya mereka apa yang gak laku Jalan 3 Ini salah satu worknya dia Ini E6 Jalan 3 Salvage Denim Ini comes from Salvage Denim material Jadi kalo misalnya lu orang sering denger tuh Material Salvage Denim tuh Yang kalo misalnya lu orang pake jeans Udah gitu pake dicuci Makin bagus Nah itu So ini shoe Are meant to be worn Semakin lu pake Semakin gila Dan menurut gue ini konsep yang bagus banget Dan gue juga udah pernah liat Yang udah dipake gila-gilaan Jadinya kayak apa Number 8 Ricardo Tisci Air Force One Ini materialnya gila banget guys Oke Jadi kalo misalnya lu bisa keliatan lu di kamera tuh nih Kalo lu bucapnya ya I think dari designer Desainernya Givenchy Bisa collab sama Nike Dan dikasihkan Force One Yang mid ya Jangan yang high Kalo yang lu juga bagus Cuman gua gak punya Itu gila banget Materialnya Comfortnya juga enak Dan gitu Kalo lu putih ke belakang Warna aja Nomor 7 Lucky Number 7 Ini dia Jared Gide Now Diluar dari historynya ya I mean this shoe Lu bisa pake apa aja lah Wow My favorite shoe of all time Itu Jordan 1 Silhouette nya itu Jordan 1 Jadi kalo gue ngomongin Jordan 1 Itu kayak Nomor 7 Karena Yang keempat Dia bisa taro Multiple details disini Ini Jared Jeter History Yang tipe punya Uniform Dan gitu kayak Gotit nya Jordan Branding nya It's clean Cuman biru, putih, gold That's it And I like it I rock this a lot Nomor 6 I have to go with my trees Tadi gua udah di explain About White Semen 4 Kalo misalnya Sepatu satu lagi Yang bisa kalah dia In terms of white Dari White Semen 4 Buat gua Cuman ini The tree Basically this Revive Jordan Brandnya Tinker Hatfield Desainerah Air Max Masuk untuk desain Satu sepatu Dan dia come out With the trees Which is this one And abis putih It's only right Gua explain The best black shoe Of all time I don't care what What you guys What you easy fans have to say But this is The best black shoe of all time Now, mungkin pas suri ini Gua udah pake Juga ada 100 kali When you put this on foot Ya This really goes With everything Like any single thing Any single outfit In this world Karena pendek Karena panjang Jins hitem Jins biru Jins putih It goes with anything And to me This is crazy shoe And gua denger-dengar Kalo gak salah Dia mau keluarin lagi deh Di tahun 2017 And every one of you all Have to try to get this Fully 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 recommended Abis itu yang keempat Gua cuma ada satu doi packer Dan ini Buat gua Pantes lah Gua rasa gak usah di explain Terlalu gimana banget Dari Wartanya aja Dari looksnya aja Udah keliatan White it is Yang ketiga ya Gua mau explain to you Satu sepatu Kalo bisa lu liat nih Gua gak ada yang double Gua gak pernah keep Sepatu double Dan gua cuma mau ada Satu sepatu yang gua bakal keep Buat double forever And I'm hunting this For the second pair Nomor tiga ini A6 Koi Nah jadi A6 Koi ini adalah A6 Dia collect sama toko Namanya Aview Store Bagusnya A6 Kayak gua bilang tadi Dia gak restock gak retro Jadi basically kalo gua gak punya Satu lagi Ini pair Dan gua kalo misalnya udah pake ini Seribu kali And then gua mau Beli pair lagi yang bagus Udah gak bisa Ya kan Gak kayak jodhan gitu Kalo misalnya gua cuma ada satu sepatu Ya gua mau double Ya otomatis Semuanya top three lah Now Kedua Kadang-kadang Orang bilang Terus lu kok Terlalu sooji Sooji Itu sih Lu kan sebenernya kan lu hypebeast juga kan Nah jadi kadang-kadang Kalo misalnya gua lagi hypebeast Inilah sepatunya ya Ya Jadi Air Force One Dia collab sama Supreme And warna merah Gua sering denger orang Ngomong gini Aduh Joss gua gak bisa lah Pake sepatu Ketinggian lah Gak komper tebel lah Keliatan jelek lah Norak lah Ya lu lu udah beberapa bro Kayak kan Gua udah mau 50 emangnya If you're not 50 Then you deserve Shoes like this Yang norak Yang nyetrik Karena sekarang juga Kenapa sneaker hat tuh Naik Maksudnya istilahnya Sneaker culture naik tuh Gara-gara People dress up Dari bawah ke atas Gue udah pernah explain Di sneaker hat ya Dan This is the One of the better shoes To start how you dress up Jadi misalnya lu Kalo misalnya pake ini Gua sukain pake It's hitam lah Atasannya hitam juga Like top three kayak gini Atau Place your damn head Gak udah cukup Now number one Satu Dua Tiga Empat Empat Enam Tujuh It's impossible to decide ya guys This is like Mau sampe kapanpun Menurut gua This is my best shoe of all time Buat gua jualan satu Is one of the classic shoe Video orang udah bikinnya Dari tahun 85 And then Selama 32 tahun They can still Touches people's heart Pake ini Satu silhouette Mendingan-mendingan di warna Buat gua itu amazing At its own level Dan Jualan satu itu Kenapa gua dengan Satu sebagai reseller Harga itu pengenahan Lu mau dari tahun 85 pun Kalo beli jualan satu Gak ada ceritanya Atau mungkin satu dua tahun Gak ada ceritanya Harga itu turun Jadi buat gua Jordan 1 OG Atau the new classic Kayak misalnya Deliver Shattered Shattered Backboard Shadow Orial Bread This Will stay My best My best shoe of all time A funny story about this bread Gua dikasih sama Temen gua Actually this is how I got back to this U-game Namanya Alwin Oto Gimsa Buffet Bowen 19 Trote itu pada jamannya Bread lagi mahal-mahalnya Dia kasih gua kayak Harga modal Which is a good deal And since that About two years ago Gua get back to this whole shoe game If there's anything Out here Yang gua gak bakal jual This is it Dan terakhir Gua wanna close out With the fragment This shoe Sebenernya gua tuh Waktu lu memulai reselling And start with sneakersplug ID tuh It's basically just to Get extra money Yang pelan-pelan dikumpulin And then gua Bisa beli Ini sepatu Karena Kalo lu udah punya semua jualan You will want To have this Yang bagusnya ini Ya meskipun Berebut juga tetap overpriced Tapi Dia collect sama Hitoshi Fujiwara Artinya dia gak bisa di restock Atau jarang banget Di restock Kecuali special Dan gak bisa di retro Mestinya Di luar itu semua juga colorwaynya Paling bagus ya menurut gua Itu collection-collection gua Actually gua juga Kalo bisa lu mau nanya Kenapa gua ini gak di video Or whatever Gua gak mau nge-rate shoe Yang gua gak pernah wear Dan jujur aja I haven't wear this So I cannot put this In my top Ini cuma buat panjangan lah And thank you lagi semuanya Keep rocking you guys Follow gua punya instagram Selalu comment di bawah Apa aja yang selalu bisa bikin Valon Abun Dan anak-anak MSS Gua keep improving And gua harap Di video ini Gua ini bukan mau show off Tapi gua ini mau Explain to you Keluarang Apa aja Yang menurut gua tuh Kenain hati gua gitu Sebagai sepatu Dan mungkin itu juga bisa batu Lu orang decide What kind of taste Atau Sebelum lu orang beli sepatu tuh Mestinya tuh lu orang Mikirinnya tuh Apanya dulu sih Gitu So jangan lupa Lu orang buat Ikut Jakarta Snicker Day Tapi jujur aja That is the biggest event You guys will probably ever see Yang untuk sementara ini Sampai sekarang Itu udah the biggest event Tapi belum tentu Bakalan di event segede gitu lagi Snind City Lantai 8 Tanggal 27 28 You guys better be there Gua bakal be there Anak-anak SSS bakal be there And then Obviously gua juga bakal Feel honor Kalo orang mau meet and greet Mungkin kalian bisa Ngopronin soal sneakers Nanya ke kita-kita Eh bagus ngasih bedi ini Kenapa engga Kenapa iya You know Just hang up with us And Itu aja I'll see you guys there Bye 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 bye